Intro Yo, hey guys, it's Mike, so let's go Alright, alright, alright Kali ini kita akan kembali lagi di episode selanjutnya Dari Breaking Point, which is episode kelima kali ini Kita akan melihat perseteruan antara Casper Ackerman Dengan Aiden Jackson yang mana kemarin Eh, bukan kemarin, gue harus di-upload di hari yang sama So, tadi kita barusan melihat kita menjadi Casper di Australia Di tahun 2021 race pertama Jadi ya, cukup disayangkan karena ada gearbox issue disitu Dan ya, langsung aja kita penasaran banget Gue termasuk penasaran juga kelanjutannya seperti apa So, tanpa berlama-lama kita langsung ke Breaking Point Tapi sebelumnya, gue tidak lupa mengingatkan Buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button Bantu gue ke 10.000 subscriber sebelum akhir tahun Thank you banget, thank you banyak buat kalian semua Dan ya, jangan lupa follow Instagram gue juga Let's go, langsung ke Breaking Point Alright, this is where we left off Terakhir Dan Casper Great World Jaffer working on gearbox Ya, basically kita Good luck team, let's do this Oke, kita langsung aja teman-teman berlama-lama Kita lihat selanjutnya Di Bahrain, langsung race kedua ya Bahrain Should be setelah Australia Ya, ini ceritanya kembali ke kalender awal ya Kalender awal F1 Yang mana roda tiganya itu Imola bro So, ya bakalan Kalau misalnya disini beneran ada Imola pasti seru banget Tapi ya, sayang banget Harus di update nanti Imola, jedah dan Satu lagi Aduh, Imola, jedah dan Gue lupa Ya, pokoknya itu Yang inget, tolong komen aja Kita masih jadi Casper nih guys Isn't he left down? Yes, he's a... What a different strategy though How about I got priority? He's boxing now, please hold off Casper Fine Nope I'm all over the place here Coming in now Uh, double stack, double stack Pretty urgent for Hayden, huh? Please be patient Casper Go to another place And another Okay, let's go, let's go Not bad for a double stack guys, not bad Okay, 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 okay Okay, that wasn't ideal Let's see if you can get a few places back please, Casper Come on it Alright, alright, kita liat No di aras Di posisi 11 Disuruh finish di posisi 8 or above guys Tadi ceritanya bannya udah Gak enak banget buat si Casper Backmarkers Wah, wah ngeri banget nih backmarker Wee, 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 wee Ngeri banget backmarker kasih jalannya Oh, jangan bilang backmarkernya mau nyalim Oke, depan kita punya Alonso Di RS Next ini harusnya kita dapet Alonso menggunakan ban soft Jadi dia harusnya lebih Ngacir secara logika Tapi gak tau dia udah masuk pit apa belum Atau softnya itu soft lama atau soft baru Oke, kita punya 5 lap to go Gila, early banget breaknya Gila, Alonso Sama-sama tua sih kita ya Tapi ya, gak gitu juga bos Oke Lantai Kita berhasil nyalim Alonso tadi Dengan super awkward nyalipnya Gak tau dia ngapain tadi Oke, kita ada Ricciardo sekarang Oke, flat out disini Gue kayaknya nyalip dia dari luar track Jadi gue gak boleh Jadi kita harus nyalip normal disini Menggunakan ERS dan slipstream Oke Ada backmarker harusnya gue dapet ERS Yes Alright Nice Alright guys Masukin lap ke 13 Kita melihat Vettel dan juga Esteban Ocon di depan kita Alright Alright Dan ya Kita bisa melihat Esteban Ocon baru saja disalip oleh Sebastian Vettel kali ini Oke Kita harus berdiares Yes Kita coba From the inside of Esteban Ocon kali ini Sedikit slidey tadi kuarnya Masih dapet Kali ini kita Coba Sebastian Vettel Menjadi target berikutnya Hati-hati bro Oke aman Oke turn 9-10 Turn yang lumayan susah Untuk dijadiin Breaking point yang pas Oke santai Biar rest open Masih belum dapet sepertinya Tenang dulu Oke gaspul disini Wuh Wuh Kita tutup Namun kita keluar Wuts No Nyaris 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 Hampir kita mencelakakan Vettel juga Untung nyaman Oke Kita harusnya bisa nyalip Dilurusan ini Waduh Gini yang tadi Oke kita coba Kemanfaatnya juga IRS Dan juga DRS Yang tersisa Ha let's go Oke Sedikit lock up Tidak apa-apa Ada Carlos Sainz Malah di depan Alright Masalahnya disini Jackson Ke overlap ya Udah ke overlap Jackson sama kita Jadi ya No point juga Kita mencari Jackson Oke Oke disini Sainz menggunakan Band hard Jadinya harusnya Memang bandnya Lebih lambat Valtteri kita Valtteri kita Oh Gak ada beda beda bedo Yep Here we go Oke santai Light out disini Oke Santai Valtteri botas Memenangkan Bahrain Grand Prix Santai Santai Alright Wuh finally Dapet kita Oke Kita liat Cerita apa lagi Yang menanti guys Gue penasaran banget An interesting little encounter Between Ackerman And Jackson In the pit lane Ant Why that Cause more friction Behind the scenes Ackerman Sounded pretty angry On the radio Didn't he Told to box the next But he came in anyway That's not the decision Of a man Thinking clearly Is he bringing Personal grievances On to the track I think he could be They denied Each other A significant number Of points Last season And if today Is anything to go by Those issues Look like Continuing Yes Tadi komentatornya Babis bahas Tentang tadi kita Masuk Double stacking Padahal Kita disuruh Lab satu lagi Supaya gak double stack Oh Gets to pit ahead of me And they give his Car the only new power unit Last season And gets to go out Behind me And qualify This kid is a Number one driver I don't believe that To be true But then why Does he get paid more You're still upset About that No I don't know Maybe I just wish I never found out It's not the money Though Is it I'm old You're not old Look at this again I am old For a driver I'm old Come on This is your last season You said you'd make it count Shh I still need to tell them I don't know 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 Okay Okay In the meantime Forget about Jackson Okay And stop playing the victim It doesn't suit you Alright Okay It's Sandvort next Remember Everyone's gonna be rooting for you Be the guy they love And hey What? Be the guy I love That's That's cute Did you Come up with that yourself? I'm a natural born calmer Hmm Yeah Verstappen's got nothing on me You had to ruin it Alright Sepertinya Kasper itu dari Belanda So Zandvort itu mungkin Home race-nya dia Gitu ya Jadi ya Kita lihat aja Seperti apa Keseruannya Alright I know That was Casper Basically Basically Si Kasper Menang sih Dari Aiden Di race Bahrain Tadi ya So Harusnya Si Kasper Gak perlu bersedih Apalagi dia Mau pensiun Guys Di tahun ini So Go Just go Pensiun aja Alright Kita Langsung aja Ke Dutch Grand Prix Return of Dutch Grand Prix Yes Zandvort is back Ya Jangan sih Zandvort is narrow Full Kasper Interview Alright Home Zoya Oh Ada yang telepon Of course Istrinya Kalau tadi Gue yang telepon Kalau si Jack Yang telepon Biasanya Nama Nyokapnya Zoe Daddy Oh Anaknya Lils Apa yang kamu lakukan Hari ini Aku menciptakan Pemimpin Ya Apa yang ini Pemimpin Ini Sebenarnya Oke Mungkin Kau akan menunjukkannya Kau akan menunjukkannya Nanti Mungkin Kau akan menang Hari ini Daddy Kau harap Lils Hey Pemimpin Kau akan tanya 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 Ya Just checking Can I speak to mommy now No Okay Bye Daddy Bye Lily Alright Percakapan dengan anak Ya Kalau dilihat Lihat sih So far Casper ini Sebetulnya sweet Cuma gue Agak aneh aja Dengan Orang yang Personalitynya Seperti Casper Dengan Cara dia ngomong Dengan anaknya Cara dia ngomong Dengan istrinya Tapi Ketika Di balapan Dia begitu Apa ya Irinya dengan Yang namanya Si Jackson Aiden Jackson Ini ya Harusnya kan Dia sebagai Mentor Kayak Esteban Ocon Sama Fernando Alonso Kayak gitu Jadi ya Disini Kita gak tahu Apa nih Kenapa Kenapa bisa Demikian Kenapa Si Casper Ini begitu Kepinginnya Gak Gak Gitu Gak Sukanya Sama Si Aiden Jackson Alright Zanford Hello And welcome To Zandvoort For another round Of Formula One Action Zandvoort Circuit 14 Corners 10 to the right And 4 to the left With plenty Of steep camber And elevation changes To keep our drivers On their toes Throughout a 2.6 mile lap Let's run you through The driver grid order For today's exciting race Young superstar Max Verstappen Starts from pole position And it's Lewis Hamilton Alongside Looking down The rest of the grid We have Norris Leclerc Sergio Perez And Bottas Sainz Ackerman Fernando Alonso And Daniel Ricciardo Stroll Jackson Esteban Ocon And Fettel Butler Russell Antonio Giovinazzi And Yuki Tsunoda Gasly And Kimi Räikkönen Finishes off the grid And with lights out Just moments away It's time to go down to the track Ground's all behind you today, Cass Alright Let's use that momentum And see what you can do out there Kita coba kali ini, guys Menggunakan Ackerman dari posisi 8 Finish on the podium Stargate-nya kita harus podium Dari posisi 8 Okay, 5 lights Slides out and away We go Woo Mencoba masuk dari sisi dalam Agak sedikit berbahaya Woo Lumayan tricky Di sebelah kiri Gua ada Alonso juga Merikan sekali Di situ Fernando Alonso Side by side Di banking pertama Ingin mengambil posisi Woo Oke, gue harus inget-inget dulu Breaking point-nya Oke Hati-hati Bos Oke, kita coba colong Wih dah bisa sepertinya Carlos Sainz Kita coba dengan IRS IRS kita harus hemat-hemat Di sini Karena di sini Agak susah untuk Harvest INS-nya Oke, hati-hati Good, 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 good Good, good, good Dari sisi dalam Of Carlos Sainz Tadi kita berhasil Menyalip Carlos Sainz Kita coba di sini Kali ini Woo Sedikit tap Kita bisa kemana-mana kita Apakah front wing kita aman Masih aman Front wing kita Untung ya Oh, hati-hati Good, good job Nice overtake Side by side Dengan Lando Norris Kali ini Berhasil menyalip Kalau tadi di botas Di situ Nice Dan masuk ke Banking Hati-hati Wah Gue yakin ini mesin khas Dibuat imba banget Untuk story modenya Alright Santai dulu Oh Gila Kalau di fight gue Side by side Dengan Lando Norris Masih side by side Kali ini Kita lihat Hati-hati Gak ada sisi dalam Mencoba men-defense Yes Masih bisa untungnya Woo Lumayan sengit guys Hati-hati Bun gue sedikit Kalau menyentuh kerb Lumayan Bisa membuat Mobilnya unsettle Disini kayak Bener-bener Bannya keras banget Mungkin Pricer-nya terlalu keras Karena ini gue Menggunakan Basic Default Setup aja Oke Di depan kita ada Sergio Perez Kemudian di banking Kita bisa Deliver Oke Santai DRS is now enabled Hati-hati Bos Sampai dulu kita P3 Charles Leclerc Nicely done Hati-hati Gimana kah Lewis Hamilton Dan Max Verstappen Jauh sekali Sepertinya Dan kita masih Berada di belakang Sergio Perez Kali ini Hati-hati Masih terus Berusaha menempel Sergio Perez Hati-hati Rumput disitu Yes Masih aman Masih terus Busa Berada di belakang Sergio Perez Akan memasuki Di RS range Kali ini Di RS zone Hati-hati Wah Sergio Perez Dapet di RS Juga dari Charles Leclerc Masalahnya Hati-hati Tidak ada gap lagi Disitu Masuk Gue Harus Hati-hati Lumayan Sengit kali ini Masuk Keempat Yes Kita akan coba Disini Gue dapat di RS Wah Perez Gue dapat di RS Hati-hati Coba dari sisi luar Kali ini Masih Di defense oleh Sergio Perez Dari sisi dalam Guys Wah Gila Top notes Gila Susah banget Untuk nyali Sergio Perez Guys Hati-hati Lantai dulu Lantai dulu Bos Di belakang kosong ya Kita menari Dengan Dua mobil ini aja Ferrari Masih bisa kecap Sedikit unrealistik Tapi I'll take it Sebagai divosi Cukup gembira Melihat Ferrari bisa Terus Battle dengan Red Bull Botas Space 7 Oke Di RS Open Lantai Asli ini Susah banget Ngejarnya Oke kita akan coba Kali ini Wah Sedikit oleng Astaga Oke kita akan coba Gaspol disini RS masih ada banyak Dan kita akan coba Pake Nice Kita dapet Sampai bisa langsung dapet 2 Karena Kita dapet di RS Let's go Let's go boys Nice Wah Akhirnya Setelah sekian lab Kita bisa mengejar Dua orang tersebut Dan berhasil Naik ke posisi ketiga Dari posisi ke delapan Not bad Kasper Ackerman Ya Walaupun Gue harus Perform disini Karena Aiden di belakang ya Kalau di depan gue Pasti gue gak mau nyalip ya Oke guys Kita akan masuk ke pit Dan kita sudah bisa melihat Max dan juga Bang Jago pit juga Alright Hamilton pit First happen pit Kita juga pit Let's go Release please Look after these tires now We want to finish the race on this compound Hati-hati Hati-hati Luar pit stopnya Agak sedikit tricky disini Alright We manage to Get out of pit stop Clean Untungnya Alright Di depan Ada Verstappen dan Bang Jago Hamilton Aiden Aiden di pit Aiden di pit Aiden di pit Mereka akan mengejar Lampuk Oke guys Memasuki Lab ke 16 Gue berusaha Mengejar yang namanya Max dan juga Louis Hamilton Dan Ya Semoga kalian lihat Gue berusaha Menyimpen IRS Yang Susah banget Untuk disimpen Guys Tapi kita berhasil Mendapatkan sekitar 70% Jadi kita lihat Tersisa 2 Lab Anda menurunkan kapal di tempat kereta di tempat kereta di tempat kereta di tempat kereta. Oke, santai Oke, kita tetap di aras Let's go Di aras kita juga masih ada Tenang Hati-hati, bos Santai dulu Oke, good, good, good Oke Pakai aras di lurusan Let's go, Louis Ya, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi Oh, sedikit kontak gue dengan Louis Louis sampe lock up Gapas, gapas Tenang, tenang Jangan panik, jangan terburu-buru Masih ada satu lap lagi, bos Oke, guys, last lap Tidak ada dua lap yang masih ada BRS open BRS fight line Kita coba apakah kita bisa menyalip Louis Mencuri, mencari-cari posisi Kita lihat Oh, hati-hati kerbnya disini semua berbahaya sekali Gua sebisa mungkin menghindari yang namanya kerb Oke Kita lihat Banking pertama Apakah kita bisa menyalip di tempat yang sama kita Menyalip Max Verstappen Sepertinya tidak bisa disini Louis Lebih ketat sepertinya Oh Oh, malah membuat gue menjauh Oke, santai Santai, 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 santai Oke, kita harus ada BRS disini Oke, GRS Tinggal 40%, let's go Susah banget Asli Masih belum Dikit lagi, dikit lagi Ayo Tinggal beberapa turn lagi, guys Let's go, let's go, let's go Oh Let's go Let's go Yes Let's go Let's go Let's go Dapet kita Gila, gila, gila Kejar-kejaran, ya ampun Banking Exitnya tadi bagus banget, untungnya Bagus banget Bagus banget Wow Wow Menang kita, bos Let's go Let's go Weee Gila Edil Jackson kemarin udah menang di Perancis Sekarang Gilirannya Si Kasper menang di Home Kamu Hei, man Kejaran semuanya Oh, Will Buxton Terima kasih Hacung Kasper Jangan bergadil dengan perkepaiannya Karena Pelejaan Jamey Tidak bisa bawa diri untuk kita telah salam Nggak Nah, dia cuma senang Menang yang terima diri oleh Ferrari Bukannya Kamu bilang Bentang akan berlaku Oh? You keep a secret? Yeah, sure. I've been approached. Really? Oh. Well, congratulations. Keep it under your hat, but talks are going well. So you're gonna have to get on with Jackson for a little while longer. Yeah, well, we get on fine. That's not what I heard. Yeah? I was chatting with one of your mechanics. He had some very interesting things to say about Jackson. You know what his problem is, don't you? Go on. He thinks you're getting too old. Says you're not first enough anymore. Too old? Hey, mate. His words, not mine. You want my advice? Prove him wrong. See, he should respect you like I do. Great race out there today, buddy. Yeah? Ciao. Ciao. Oh, kayaknya yang ngehasut kita ya si Devon Butler ya, kamper betul. Jadi ya, dia bilang kalau kita si Jackson itu ngobrolin si Casper di belakang gitu ya. Bilang kalau si Casper terlalu tua, udah gak kenceng lagi. Jadi ya, harusnya si Casper bakalan sakit hati mendengar hal itu. Tapi padahal itu perkataan dari Devon Butler. Bukan dari Jackson himself gitu. Jadi ya, tapi ya, tadi si Jackson cukup... Oh, oke. Telepon dulu. Hey. Hey. Hey, Lily's dancing in the garage. It's hilarious. Can you come? Just catching up on a few things. Sure. Hey, I booked as a restaurant for tonight. What about Lily? Your mother's happy to take care of her. Great. Then I can't wait. Reason to celebrate, right? Yeah. Thanks, Zoe. See you later. Bye. Bye. Casper, aku kencengku tadi. Apa yang kau ingin? Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Itu adalah sebuah perjalanan. Aku sibuk, Aiden. Oh, pasti. Bye. Alright, alright. Cold, cold ya. Karena ya, tadi gak diselamatin pas... Pas tadi ketemu, tadi pas berpapasan ya. Dan ditelepon, tapi si Casper juga masih dingin. Ini ya. Ini kayak bertolak belakang Casper Jackson sama Kimi dan Giovinazzi ya. Kimi dan Giovinazzi itu sangat-sangat akur banget. Tua dan muda gitu ya. So, ya. Alright. So, kita next aja. Kita lihat akan ada cerita apa lagi. Karena Dian Grand Prix yang mana udah gak ada, guys. Di kalender F1 2021. Tapi ya, ini dibuat sebelum kalendernya berubah. So, ya dimaklumi, dimaklumi. So, ya. Kita akan lihat seperti apa keseruannya kalau kita di Kanada. Ini udah mid-race. Kita lihat ada cerita apa. Mungkin gue matiin dulu kameranya. Alright, let's go. Alright. Kita lihat mid-race. Kasper Jackson. Is faster than you. We need you to let him pass. Disuruh... Kepung kopi, Kasper. Let Jackson pass, please. Okay. Kasper, jangan lakukan ini. Dia gak lebih cepat. Ini adalah tim tim. Kamu kopi, Kasper? Dia gak lebih cepat. Alright. Oh, oke. Santai. Santai dulu. Guys. Oke. Kita tidak... Boleh membiarkan... Si Jackson lewat. Ya, padahal gue mau kasih dia lewat, guys. Gimana dong? Oke, gap ahead is 3.2 second. Oke, santai. Alright. Jackson udah di luar di arah strange dari gue, sih. Tunggu lihat. Tinggal 4 lap lagi. Kita lihat. This is your final lap. Final lap of the race. Final lap, guys. Kita langsung aja. Karena emang... Targetnya cuma... Gak boleh ngasih Jackson lewat. Which is... Harus gue ikuti secara terpaksa. Walaupun gue pengen ngasih dia lewat, ya. Ini basically kayak... Kemarin di Austria, ya. Si Charles Leclerc kasih lewat Carlos Sainz. Padahal Charles Leclerc... Harusnya driver pertamanya Ferrari, gitu ya. Tapi Charles Leclerc mau memberikan Carlos Sainz lewat. Dan berhasil, ya. Carlos Sainz kemarin di Austria. Bisa deliver. Dan berhasil nyalip. Ricciardo atau siapa. Gue lupa. Pokoknya berhasil, gitu ya. Jadi... Ya, tim order. Gap ke car di depan adalah... 3.9 second. 4.9 second kemudian 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 kemudian. Memenuhi objektifnya. Kita gak boleh ngasih lewat si Jackson, which sucks. Tapi ya Jackson... Tidak perlu tanya diri sendiri apa yang terjadi di belakang di Haas. Apa yang terjadi di antara dua penggunaan? Ini tidak akan berjalan. Kamu menurutkan berapa banyak poin lagi mereka akan menyerang. Aku pikir Haas ada masalah yang benar di sini yang mereka perlu menanggalkan. Aku tidak tahu bagaimana, tapi mereka harus menanggalkannya. Kamu inginkan apa yang terjadi di Mexico di season terakhir. The two drivers took each other out of the race completely. How long before we see a repeat of that? As you so rightly say, Ant, something's clearly not right over there. What was that? Hey! Just leave it. No, just talk to me for once. Just let go. Back off! Why do you have to be like this? Oh, so I'm the problem. You won't let me pass. You won't even talk to me. You won't respect. You give respect. That's how it works. How about you give me a little respect? How about you earn it first? How am I supposed to do that? I'm all ears. You give me space out there. What's your problem? What's your problem? I'm trying to win. Oh, and that makes you special? You're a nightmare, Casper. Well, you won't have to put up with me for much longer. What's that supposed to mean? I am sick and tired of all this. I'm done. You what? I'm retiring. Wait. What? Casper! Casper! All right. Selalu ada labeturahnya, guys. Ada yang ngerekam, ya? Wait. Wait. Casper! Casper! All right. Oh. 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 Masuk di YouTube, guys. Gila. Eh, ya. Basically, Eh, Si Casper nggak sengaja bilang kalau dia retirement. Harusnya dia ngumumin secara... Tapi, ya. Gue di sini kepinginnya mereka itu akur, gitu. Terus, ya. Si Jackson-nya juga berpisah secara baik-baik. Retirement secara baik-baik. But, kita nggak tahu akan seperti apa kelanjutannya. Oke, guys. Kayaknya, Sampai di sini dulu episode-nya. Yang pasti, Tadi kalian bisa lihat tensinya, Ketenggangannya. Gue berharap sih mereka akur. Gue berharap mereka akur. Dan, ya. Ini masih belum Dari awal sampai akhir Tensinya masih naik terus, ya. Mereka masih belum sama sekali akur. Dan, Masih bertarung terus. Off track maupun on track. Masih berantem terus, ya. Jadi, ya. Kita nggak tahu seperti apa. Harusnya, harusnya Timnya yang bisa mencairkan, guys. Kayak misalnya Bikin Bikin konten bareng. Kayak misalnya di Di Instagram itu kan Ferrari Atau misalnya McLaren itu kan sering bikin konten bareng. Misalnya gambar bareng lah. Atau Q&A atau dan segala macem. Itu yang bikin mereka akur harusnya. Tapi, Di sini Mungkin diceritakan Khas itu tim yang jelek. Nggak ada Sosmet sama sekali, gitu ya. Jadi, Mereka ada jalan sendiri-sendiri. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Jadi, pokoknya Udah dua season bersama Tapi, masih belum akur. Itu awkward banget menurut gue. Dan ya, Kita lihat keseruannya. Kelanjutannya seperti apa. Gue juga sangat-sangat penasaran. Jadi, kita lihat aja. Kita tunggu aja. So, ya. Pastikan buat kalian yang tertarik Dan kalian suka dengan breaking point kali ini. Jangan lupa tinggalin like di bawah Dan juga komen. Menurut kalian ceritanya akan seperti apa, guys. Gue juga penasaran Prediksi kalian seperti apa. So, ya. Tulis aja komen di bawah. Nanti gue baca sesuatu. Terima kasih banyak sekali buat kalian semua. Dan juga, Gue tidak lupa mengingatkan buat kalian yang belum subscribe. Klik di subscribe button gratis. Tinggal klik aja. Bantu gue ke 10.000 subscriber sebelum akhir tahun. Terima kasih banyak sekali lagi, guys. Yang udah menonton. See you on the next episode. Yang pastinya seru banget. Penasaran banget pasti kalian. Dan ya. Tunggu episode berikutnya. See you on the next episode. Bye-bye. Peace out. Stay safe. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax